Ikut berbakti dengan gemar membaca Dapat cintamu Bujukkan semua mimpimu Mau jadi dokter yang rajin membaca Mau jadi bila ketemu membaca Pada suatu hari Ada seekor lebah madu Yang sedang berterbangan Di luar sarangnya Dia berterbang-terbang kesana sini Untuk mencari teman Aku bosan di sarang Aku mau mencari teman Aku pilih-pilih hutan aja di luar karian Itu ada kerinci Aku ingin berteman dengan Aku mau kenangan Lincinya Ada suara apa itu? Ada suara apa itu? Aduh, berterbang-terbang Aduh, lebak Tenang, tenang, tenang Aku ingin berteman Aku hanya ingin berteman Aduh, lebah Aduh, lebah Kerinci pun berlari karena dia ketakutan ada lebah Lari terus Lari terus Kerinci, kerinci, aku hanya berterbang Kerinci, aku hanya berterbang Aduh, dia tidak tahu Dia berlari sampai menghilang Aduh, aduh, gimana nih? Sang tembak pun bersedih Karena kerinci-nya pergi Lalu dia ingin Mencari teman-teman yang lainnya lagi Dia tidak putus asa Dia terus ingin mencari teman Aku mau mencari teman Aku mau mencari Aku mau mencari Aku mau makan pisang siang-siang Enak sekali Aku mau makan pisang di daging Aduh, ada soal apa itu? Mungkin bah, datang lagi itu lebah Nggak lihat Oh, ada itu Ada datang lagi, ada munyit Aku ingin berteman dengannya Aduh, coba Aduh, hari munyit Lebah Iya Monyet pun berlari sangat kencang Dia lompat-lompat Lompat-lompat Lompat sampai menghilang Aduh, aduh, apa sih? Apa dengan berteman sama aku? Sang lebah pun mulai sedih Tapi dia tidak putus asa Dia berlanjut lagi Menyurus lo di hutan Ada seekor babi Dan seekor anjing Yang sedang bermain Tengah hutan Ngobrolnya gitu Gimana ngobrolnya? Coba anjing sama babi Suara apa itu babi? Suara kamu kentut ya? Oh, bukan Bukan Itu mungkin Itu mungkin Suara kamu lagi Lagi bersin kali Bukan Itu bukan Suara aku bersin Itu suara apa Kalau kayak gitu Hai, babi Hai, anjing Ternyata suara lebah Iya, suara lebah Apa yang harus kita lakukan? Hai, aku ingin berkenalan Aku ingin berteman dengan kalian Berteman Sama lebah Anjing Kita segera lari yuk Satu Tunggu 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 Wah Menlewati pohon-pohon Menlewati rintangan Lompat-lompat seder Dan langsung yusruk Naik lagi Dan lalu Sampai Ibang hilang Lebah pun keteteran Wah Ini guys sangat sedih Lebah pun semakin sedih Dan kawan-kawan Dia sedih sekali Karena dia berfikir Kenapa tidak ada yang berteman dengan aku Padahal aku hanya ingin mencari teman Aku juga keluar dari sarang kau Cuma untuk mencari serbuk sari Untuk aku ambil menjadi madu nanti Ya sudah lah Aku berjalan lagi Menendang syuris hutan Aduh si ekor tikus Yang sedang menggali tanah Tiba-tiba Ada si ekor hudapun Yang sedang berjalan di tengah hutan Aduh Tandung Aduh Aduh Apa sih Siapa itu Aduh aku kesandung Kamu yang Lihat-lihat jalan Itu rambut kepanjangan Makanya dipotong rambutnya Gonggrong sih Jadi gak lihat aku Oh iya iya maaf Aku sudah bisa melihat sekarang Nah gitu dong Hati-hati lah Iya 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 Baik-baik terima kasih ya Maaf ya maaf ya Eh kesana Eh maaf ya Eh kok aku dengar suara Apa ya ini ya Hai kuda Aku ingin berteman denganmu Aduh si ekor lebah tikus Tikusnya Wah si ekor lebah Tikus masuk-masuk tanah Tikus ilang-ilang tikus Kuda tunggu aku Aku ingin bermain denganmu Tidak Tepang Lahmutnya Lahmutnya itu Wah Wah Lalu-lalu lari sangat kencang Lalu lari sangat kencang Lalu lari sangat kencang Makin ketinggalan Makin ketinggalan Makin tinggalan jauh Dan hilang Budanya Aduh Sudah putus asa Sekarang ini Aduh Api capek Masa tidak Kaudung berteman denganmu Jadi Si lebah Ini Makin lama Putus asa Karena dia berpikir Kok gak ada yang berteman dengannya Gitu kan Setiap dia samperin Pada pergi Setiap dia samperin Pada lari Pada masuk tanah Wah Akhirnya Si lebah Berulang kembali ke Rumahnya Hmm Dia pulang kembali ke rumahnya Pada suatu sore Semua binatang Karena sudah lelah Beraktifitas seharian Mereka Aus Kalau aus mereka Harus apa berarti? Ke danau Ke danau Untuk apa? Ke sungai Untuk apa? Buat ngilum Ngilum Betul Jadi mereka Semua Aus Mereka semua Berkumpul ke Pinggir danau Mereka aus Ada tikus Ada badi Ada kelinci Ada gubuk Ada kartak Ada kuda Ada monyet Ada lupna Ada hongla Ada angsa Wah Semuanya Ada bebek Nah Lalu Di sore itu Ketika semuanya pada minum Ada seekor bebek Yang sedang berenang Di tengah danau Mereka Berenang dengan senang hati Saat tiang Kesana Kesini Sedang Semuanya minum Nah Sehingga suatu ketika Si bebek ini Ternyata Ada Seekor ikan Ganas Yang mengincar di dana Ikan pirana Wah Tidak aku sadari Ketika bebek Mau Ke arah Garatan Tiba-tiba Ikan ini Lompat Cuuuuh Punyaplok Kena kakinya bebek Aduh Aduh Tolong 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 Semua binatang Yang ada disitu Semuanya panik Gimana itu Siapa yang bisa nolong Aku gak bisa berenang Semuanya bilang gak bisa berenang Tolong Tolong Ternyata Lalu suara itu lagi Yang seharian mereka dengar Suara lebah Suara lebah Kata mereka semua Lebah itu Lalu melihat Ya Allah Itu kasihan bebeknya Digigit kakinya Sampai piranha Baiklah Kalau gitu Aku punya senjata Yang bernama Stinger Stinger itu penyangat Agar letaknya ada di Buntutnya Nah buntutnya ini Untuk menyerang Musuhnya Akhirnya dia Menyerang busi Ikan piranha Oh Dengan beralinya Dia menusukkan stingernya Cus Karena piranha Sakit Akhirnya dia melepaskan Digitannya ke Bebek Bisa kabur Bebeknya kabur Berenang-berenang Nah Lalu Lebah Setelah mencapai stingernya Lebahnya langsung Terbang lagi Terus ikan piranha Sudah masuk ke dalam air Sudah hilang Nah Akhirnya Si Lebah ini Terlemas Terbangnya Hingga akhirnya Dia Apa namanya Jatuh ke atas Punggung kodok Terus yang lain Semuanya pada tercangang Kan Hebat sekali Lebah Berdapat menolong Bebek Nah Kasian 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 Ayo kita Tidak tolong Tidak tolong Akhirnya Mereka menolong Lebah ini Ke Daratan Akhirnya Si Lebah telah diselamatkan oleh Monyet Dari punggung kodok Ke Daratan Lalu Monyet Mengapresiasi Keberanian Si Lebah Menolong Bebek Tadi Dari Bahaya Si Ikan Piranha Nah Akhirnya Setelah itu Lebah menjelaskan Aku tidak akan Menyengat Orang Atau manusia Atau binatang lainnya Ketika mereka Tidak membahayakan Aku Gitu Ya Jadi Lebah itu Hanya punya Satu Stinger Tadi Yang buat nyengat Sebenarnya Sebenarnya Dia Sebenarnya Ketika dia Apa Menyengat Targetnya Itu juga Bahaya buat dia Bisa jadi Dia langsung mati Karena itu Ketika Dia Lancapin Buntutnya Kan lepas tuh Nah pas Buntutnya lepas Kan dia terluka Sebenarnya Gitu Jadi dia Tidak akan Sembarangan Untuk Menyengat Musuhnya Tanpa Pertimbangan Yang Pasti Oke Jadi Intinya Dari cerita ini Kita bisa dapat Bisa penting Maksudnya adalah Kita jangan Lebih Beruksangka Betul Jangan Berubuh Beruksangka Ke Orang yang Baru kita Kenal Atau teman Baru Atau siapa Atau siapa Atau siapa Kita Apa Kita Semua Harus Ber Suuh Zon Jangan Eh Kita harus Suuh Zon Astag Orang Sin Salah Anak-anak Maaf Ya Kita harus Berhus Nuzon Ya Berupasang Kabar Baik Jangan Suuh Zon Berupasang Kabu Oke Jadi Semuanya Sekarang Berteman Dengan Lebak Ayo Semua Berpelukan Maafkan kami Lebak Kami Bersama kamu Ya Maafkan kami Ya Selesai Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Membaca Jadi RCTK Membaca Jadi Pengusaha Yang Selalu Membaca Sub indo by broth3rmax